Muhammad Awfar Afdillah, seorang honorer di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan ini, ditangkap di Jalan Adiaksa II, Kota Makassar, Kamis 15 Mei kemarin, dengan dugaan menyebarkan isu sara atau ujaran kebencian melalui akun Facebook pribadinya. Pengungkapan ini dilakukan setelah personil cybercrime di Treskrimsus, Polda Sulsel, melakukan patroli cyber dan melakukan pelacakan. Dalam unggahannya, pelaku menulis mengenai ajakan People Power pada tanggal 22 Mei 2019 dengan konten tulisan berbau ajakan kekerasan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa tersangka menyebarkan ujaran kebencian di media sosial dalam keadaan sadar untuk mengeluarkan unek-unek pribadinya. Pasal yang dikenakan oleh tersangka adalah pasal 45A Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang IT dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dengan denda sebesar 1 miliar rupiah. Cuma nyadari, tentu saya sadari, karena dalam kondisi sadar juga pas waktu saya update, buat status, dan saya tahu kalau saya salah. Perjuannya apa ya? Tidak cuman ini, melukkan unek-unek saja secara pribadi. Polisi mengamankan satu unit telepon genggam, satu unit laptop, dan rekaman gambar postingan berita dalam akun Facebook. Atas perbuatannya tersangka disangkakan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Pengungkapan dan penangkapan pelaku ujaran kebencian ini merupakan kasus kedua yang dilakukan Polda Sulsel dalam kurun waktu 2019 ini.